Vero, Juragan Cupang Aku butuh penjelasan dari kamu, Fin Apa benar kamu sekarang sama Vero? Iya, aku sekarang sama Vero nih Aku nih, sama Vero Aku gandengan sama Vero Kenapa? Kamu mau marah? Taruh, nih, nih, nih Waaah Vina mana, ya? Katanya suruh nunggu di pertigaan Tapi, kok belum datang? Jangan-jangan Vina jalan-jalan dengan Vero, nih Memang gak beres, nih Dia telfon gak diangkat-angkat Mana? Mau manggil? Duh Nanti dimarahin Vero, lagi telat Gara-gara Vero, nih Kalau kayak gini, kayak orang apa-apa Sayang, sayang Mau kemana? Duduk dulu, sayang Maafin aku, ya, telat Aku sudah duduk lama, nih Nanti kalau aku terlalu lama, ambein Aduh, kamu apaan sih, sayang? Enggak bakal ambein Ini semua gara-gara Vero Maafin aku, ya, sayang Kamu, dari mana? Pasti ketemu dengan Ferry, ya? Eh, kamu tuh jangan marah dulu Aku punya kabar baik, nih, sama kamu Kabar baik apa? Aku bakal putusin Ferry Dan Ferry bentar lagi, tuh, mau ke kota Seriusan, sayang? Serius, sayang Dia tuh mau kerja keluar kota Nah, aku ada kesempatan berdua sama kamu Nah, iya Memang aku itu sekarang mau ngajak ketemu di pertigaan ini Supaya kamu itu harus mutusin Ferry Apaan? Pria itu tidak bisa dibanggakan Cuma badannya aja yang besar Tapi orangnya lumayan bodoh Gak ada pintar-pintarnya sama sekali, kan? Ya, sayang, bener banget Aku tuh udah bosen pacaran sama Ferry Nah Cowok gak guna Lihat nih Kalau sama aku, kamu, sayang Bisa bebas nanti Memang kita sudah ditakdirkan Satu frekuensi dan satu pemikiran Nah, kita bakalan jodoh, nih Sayang Kamu jangan marah dulu, ya Soalnya aku bakal putusin Ferry bentar lagi Iya Lebih cepat, lebih baik Aduh Udah, sayang Aku masih mau ke Ferry dulu, ya Kamu gak apa-apa ya, disini sebentar Yaudah, sana, cepetan Jangan marah, ya Aku janji bakal putusin Ferry Dan aku bakal pacaran sama kamu Iya, sana Tapi awas Kalau kamu mempermainkan aku Aku itu banyak wanita Tapi aku tolak Cuma memilih kamu Yaudah, yaudah, yaudah Sini mana, ya Kok gak diangkat-angkat? Padahal dia udah tahu Kalau aku sekarang mau pergi Apa dia lupa? Apa dia ketiduran? Nah, gak mungkin Gak mungkin dia lupa Gak mungkin dia ketiduran Dia kan bangunnya pagi Tapi gimana ya? Coba aku telepon lagi ya dia Kenapa gak diangkat? Kenapa gak diangkat? Yaudah, kalau mau pergi Pergi aja Sana, pergi dah Gak apa-apa kok Kamu kok gitu sih, Vin? Aku ini lo pacar kamu Biasanya hati-hati di jalan Eh, malah diusir Yaudah deh, Ferry Kamu tuh kan mau pergi Mau kerja Keluar kota Yaudah sana Silahkan pergi Hati-hati di jalan ya Udah, udah kan? Sana, pergi dah Gak apa-apa kok Yaudah Kamu jaga diri baik-baiknya disini Yaudah, gak usah pegang-pegang Ya, aku bisa jaga diri kok Tanpa kamu Aku bisa jaga diri disini Oh ya Kamu kapan mau pulang sih? Sekalian aja Kamu tuh gak usah pulang Disana aja Gak usah balik kesini Gak apa-apa Aku gak nyangka Kamu bisa tegak-tegaknya Ngomong seperti itu sama aku Kamu gak akan rindu Atau kangen sama aku Jika aku pergi jauh Gak balik-balik gitu Yaudah deh, Ferry Iya deh, aku rindu sama kamu Aku kangen Makanya nanti kamu tuh Jangan lama-lama ya kerjanya Udah Iya Jaga diri baik-baik ya Iya, yaudah Sana pergi aja deh Aku cuma bisa nganterin kamu Sampai sini ya Kamu tuh jalan sendiri aja Kan kamu tuh mandiri Udah biasa mandiri Kan udah sana Pergi-pergi Pergi jauh-jauh juga gak apa-apa Vin, tunggu aku pulang ya Jangan Macem-macem ya Sama cowok lain gitu Iya, iya Aku gak bakal macem-macem Udah, tenang aja Sana pergi Yaudah Panas nih Aku pergi dulu ya Yaudah Yaudah Assalamualaikum Salam Jangan sampai deh Ikut kelihatan si Ferry Aku selama sama Ferry Mas Ferry Mas Ferry mana ya Hari ini Mas Ferry kan Mau keluar kota Pasti lewat sini Tapi mana ya Kok belum lewat sih Semoga aja Mas Ferry Suka sama topi ini Bismillah Semoga aku di luar kota Saya naik lancar Mas Ferry Mas Ferry udah mau berangkat ya Iya, dek Adik tau dari siapa Kalau aku mau keluar kota Iya, tau aja mas Mas Ferry naik apa ke kota Ya, naik anggutan umum, dek Enggak atau enggak Naik travel Mas Ferry berapa lama ke kota Mas Ferry gak bisa memastikan itu semua Ya, doakan aja mas Ferry cepet balik kesini Emang kenapa, dek? Enggak apa-apa sih, mas Oh iya Aku punya topi buat mas Ferry Biar mas Ferry nanti di kota gak kepanasan Buat emas? Iya, dipakai ya Sini Ihh, bagus Dipakai ya mas Makasih ya Udah ngasih topi ini Makasih juga atas perhatiannya Adik terhadap emas Gimana mas, suka gak sama tapinya? Hmm, ya suka, enak Yaudah dek, mas berangkat dulu ya Hmm, yaudah hati-hati di jalan ya Iya dek Oh mas Ferry Ada apa dek? Oh Hati ya Yaudah, jaga diri baik-baik aja disini Mas Ferry juga ya Iya Kamu juga ya Iya, sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum salam Semoga mas Ferry disana diberi keselamatan Yaudah Tolong jaga mas Ferry disana Semoga mas Ferry Bisa segera kembali ke desa ini Hati-hati ya mas Aku akan nunggu mas Ferry disini Akhirnya Si Ferry sudah pergi jauh-jauh dari sini Aku mau nelfon Fero aja nih Biar aku bebas jalan-jalan sama Fero Sayang Iya aku tunggu disini ya Iya, iya Ferry, Ferry udah gak ada kok Yaudah Bye Sayang Hati-hati dong Ih apaan sih kamu Keren kan motorku lagi hujan nih Iya, iya keren kan Sayang, aku punya berita bagus Saya udah pergi jauh-jauh dari desa sini Beneran sayang Beneran sayang 100% beneran Waduh Ini buat kebahagiaan nih Buat acara nih Acara apa sayang? Iya acara buat Merayakan kesenangan kita Kita bakar ayam Ayam bebek Yaudah, yaudah deh Intinya aku bahagia sekarang Gak ada Ferry dan aku bakal sesama kamu Gak ada yang ganggu Oh iya pastilah Kamu kan Cinta sejatiku sayang Aku gak bakalan lepas sama kamu Pasti kamu sudah digembok sama aku Yaudah sayang, kita jalan aja yuk Sudah, sebagai hadiah buat kamu Aku bakalan ngajak kamu keliling desa ini Ah, makasih sayang Yaudah Sudah yuk Ayah sayang Bentur dong sayang Pegangan dong sayang Ayah sayang, sayang Pegangan dulu Yaudah nih, aku udah pegangan Kita berangkat Udah enam tahun Mas Ferry ku tetep gak ada kabar ya Yaudah deh Aku akan tetep Nungguin mas Ferry disini Semoga Mas Ferry disana Sehat selalu Dan semoga juga Apa yang dicita-citakan mas Ferry Tercapai Biar mas Ferry bisa pulang lagi Kesini Yaudah deh Aku Ke depan dulu Kayaknya pengen beli sesuatu deh Tepan aku sayang Sebentar, sebentar aku turun dulu Kamu ke pinggir ya Apapun Apa? Kamu ke Kurang-kurangan gitu sih Panggil aku Kamu sama siapa Vin? Sama Pacar aku Loh Bukannya kamu pacaran Sama mas Ferry ya Udah deh Kamu tuh mending lupain aja Yang namanya Ferry itu Aku tuh udah putus sama dia Lagipula dia ada di luar kota Kenanin mbak Pacarnya Fina Kamu yakin udah putus dari Ferry? Enggak belum Lagipula dia kan Udah kerja Enam tahun Jadi kebayangkan Aku tuh gak kuat Kalau terus lama-lama Ditinggal sama Ferry Jadinya aku punya pacar baru Loh? Kamu selingkuh Vin Enggak aku gak selingkuh kok Loh terus apa? Kamu kan statusnya masih pacaran Sama mas Ferry Terus sekarang gak punya pacar baru Eh putri Kamu tuh mikir pake otak Siapa sih yang mau nunggu Enam tahun Itu lama banget ya Kamu nyuruh aku disini itu Jadi perawan tua Nunggu si Ferry itu Mikir pake otak Bukan seberapa lama Kamu nungguin mas Ferry Tapi kesetiaan yang paling utama Lagian kok bisa-bisanya sih Kamu nyimpulin jadi perawan tua Kamu jauh dari mas Ferry itu Kesetiaan kamu yang di uji Eh mbak Kamu itu gak menghargai saya ya mbak Mbak Mbaknya itu siapa? Keluarganya siapa Ferry itu? Bukan kan? Bukan? Bukan Ya justru itu Mbak mending gak usah ngurusin hidupnya orang Aku itu sudah nyaman dengan Fina Tolong hargai Kalau sudah mantannya Fina Tolong gak usah diungkit-ungkit di depan pacar barunya Tapi status mereka belum jadi mantan mas Mereka masih pacaran Putri Kok kamu? Gini aja deh ya Aku Jauh dari Ferry itu kesempatan aku Kesempatan aku buat bahagia Kamu emang mau kalau aku tuh sengsara di desa disini Tanpa punya pasangan Harus tunggu si Ferry yang gak jelas itu 6 tahun Put 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar Waktu yang lama Ini 6 tahun mbak Bukan 6 detik aja ya 6 tahun Kalau mbak semisar ada di posisinya pacarku sekarang gimana? Pasti mbak cari cowok lain kan? Ya enggak lah Vin Kamu kira mas Ferry di kota itu enak-enak aja Kamu juga gak tau kan mas Ferry disana ngapain? Kerja keras banting tulang buat kamu Ini maksudnya gimana ya? Kamu kok kesannya ngebelain Ferry banget? Kalau kamu emang suka sama Ferry ya sudah silahkan Aku sudah tidak mau dengan Ferry Dan aku bukan tipe cewek yang setia Bentar-bentar saya Dia kok terlalu ngurusin hidupnya orang ya? Gak tau saya Dia iri dengan kehidupan kamu yang sekarang mewah Gak punya pekerjaan ya kamu Gak bisa ngerjain urusan orang lain Aku bukannya mau ikut campur urusan orang ya Vin Tapi aku kasihan sama mas Ferry Oh sekarang aku tau sayang Kenapa sayang? Dia terlalu ngurusin hidupnya kamu dengan Ferry Mungkin dia masih sayang Mungkin ada hubungan dengan Ferry Mending kamu kejar aja di luar kota sana Bisa jadi seperti itu Mending daripada kamu ngomentarin aku Nasehatin aku Lebih baik kamu silahkan sana Ikut sama Ferry kerja sana di kota Mau berapa tahun gak pulang ke desa ini Aku gak mau tau Betul Kenapa gini-gini? Vin Kamu hati-hati ya kalau ngomong Kalau nanti mas Ferry pulang Jangan sampai kamu nyesel Karena udah ninggalin orang setia seperti mas Ferry Eh mbak dengerin ya Jadi wanita Jangan jadi kayak seperti pahlawan kesiangan Yang kemana-kemana kesini mundar-mandir Ngurusin hidupnya orang Yang terpenting kamu sudah punya pasangan Atau sudah gimana gitu Malah ngurusin hidup orang Hidup orang sudah bahagia Apalagi kita sayang Sudah bahagia malah dicegat-cegat naik motor ninja tuh Aku bukannya mau ngurusin hidup orang mas Tapi aku cuma ngingetin Vina Vina itu udah punya pacar Dan pacar dia lagi kerja di luar kota Jadi gak sepantasnya dia itu boncengan sama cowok lain disini Eh mbak cukup ya Kasian ke pacarku tuh Apalagi Vina itu berhak milih Mau pacaran dengan siapa Mau menikah dengan siapa berhak milih Namanya manusiawi Dan setiap orang harus punya pilihan Jadinya kalau Vina gak suka sama Ferry Apa boleh buat Sini-sini saya Kita gandengan Supaya yang iri biar tambah iri nih Waduh Kok tinggian kamu aku sayang Udah mbak Mending kamu gak usah ngurusin hidup orang Put sini-sini deh put Aku kasih tau ya sama kamu Kamu tuh dijaga kalau ngomong di depan pacar aku Urusan aku Urusan aku sama Ferry Semisal Ferry itu pulang ke sini Kalau memang dia itu setia sama aku Biarin Biarin dia itu cari aku Bukan aku yang disuruh nunggu lelaki Tapi kalau kelakuan kamu kayak gini Vina Mas Ferry gak pantas nyari kamu lagi Terus Wanita seperti apa yang pantas dicari sama Ferry Kayak kamu Pastinya Mas Ferry lebih pantas sama wanita yang setia Gak seperti kamu Ditinggal sebentar aja kamu langsung selingkuh Eh 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar Mikir dong Dia kamu gak pernah mikir Cuma asal ceplos-ceplos Udah mbak Mending kamu gak usah ngurusin hidup kita Mending urusin hidupnya kamu Gimana supaya hidupnya kamu lebih sempurna dari kita 6 tahun kamu tuh masih sendiri Kamu tuh jadi perawan tua di desa disini Jaman sekarang masih gak ada pasangan Udah lah mending kamu cepet-cepet cari pasangan Paham? Iya Cari pacar put Yaudah sayang kita Pergi aja yuk Dadah Dadah putri Dadah miskin Iya sayang Kenapa sayang? Bentar lagi kamu langsung aku anterin pulang ya Kamu mau kemana? Soalnya aku lagi ada kepentingan nih Sangat penting Yaudah deh gak apa-apa Kamu ngapain disini? Terserah akulah Ya ampun Apa-apaan sih? Pacar pindah yang sekarang kok makin gila ya? Ya Allah kasihan banget Mas Ferry Diselingkuhin sama Vina Mas Ferry udah tau gak ya kalo Vina selingkuh? Kalo Mas Ferry tau Terus Mas Ferry sedih gimana? Semoga Mas Ferry bisa sabar Nerima kenyataan kalo emang dia diselingkuhin sama Vina Yaudah deh aku lanjut dulu V mana ya? Coba aku telepon dulu Halo V Kamu gimana? Katanya mau nunggu di pertigaan nih Aku sudah nyampe nih Iya iya Kamu tau sendiri kan? Kalo juragan ikan cupang kayak gini Gak mau nunggu lama-lama Yaudah yaudah cepetan Mau ngomong apa sih? Kayak orang penting aja Yaudah Yaudah Pelan-pelan tempur kayak gini nih Rajanya Raja cupang Waduh Udah udah Duduk-duduk sini V Ruh Ruh Memang ada apa? Gara kamu sekarang motornya B Minja men Nah aku punya rencana nih Kapan-kapan aku pinjem motor lalu boleh kagak? Kamu terlalu banyak ngomong B Aku sudah tau intinya kamu itu mau minjem motorku kan? Nah kira-kira begitu CS Nah kira-kira begitu CS Kamu kan CSku nih Masa aku gak boleh sih? Iya boleh Boleh aja Tapi harus ada ongkos sewanya Kok gitu sih CS Kamu kira kita berteman Kamu cuma mau manfaatin temannya Gak bisa Saya hidup di dunia berbisnis Jadinya Setiap langkah atau setiap gerak kita harus ada uang Gak ada uang gak jalan Oke Aku DP Sebentar ya Sebentar aku DP Nih Sebagai DP nya Sebagai bukti persahabatan kita brother Pi Harga lampu neon motormu Pi Gak sebanding dengan Harga lampu punya motorku Ya iya itu Uang DP Uang DP dah Anggap Pi Pasti Vina Kaget nanti Melihat aku datang Aku kan gak ngabarin dia Ya udah Pi Kalau kamu mau minjem motorku Tapi buat apa? Biasalah Eh Itu bukannya Feri ya? Feri Fer Kita kerjain Eh apa kabar? Kamu baru pulang? Iya Dari mana? Dari Nyolong Nyolong Aduh Bisa nuduh aku nyolong Ini baru siapa? Mungkin ini hasil nyopet ya Bener kali Ini baju-baju aku Kok bilang hasil nyopet Ya maaf Feri Bucanda Bucanda Iya bercanda Kan temen lama kan Kamu baru pulang Feri Dari sana itu ya Oh Dari mana? Aku kerja di luar kota Sebagai Copen Aku seperti itu Aku bisa Jadi pelayan masyarakat Jadi pembantu Ya bisa dikatakan Seperti itulah Miris sekali hidupnya kamu Kamu gak pernah berubah Eh topinya Tolong ke pinggir Nah Aduh Udah Kalian mau apa sih sebenarnya Udah Taruh aja barangnya Taruh aja dulu Kasian 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 Aduh Berat Berat lo Berat lo Eh Mau ngapain Fi Aku Bantu Kamu Berat banget Setelah Aduh Oh iya Kamu ngapain balik lagi ke kampungmu Berat lo Emang kenapa Ini kan kampungku Disini adalah tanah kelahiranku Ya kamu Emang gak boleh pulang aku ya Kamu gak boleh pulang sebelum kamu punya kendaraan Mending kamu tetap aja di luar kota Semenjak kamu pergi ke luar kota Aku itu semakin kaya Dan sekarang jadi juragan cupang Dan digilai oleh para gadis Gadis Selamat ya kalau kamu jadi juragan cupang ya Eh dan satu lagi Pacarmu yang dulu itu Sudah nempel denganku Fero Fero Candaanmu itu lucu banget ya Lucu-lucu Dikira saya bercanda ke kamu Fer Saya itu serius Saya gak pernah Main-main dalam Soal wanita Fik Bener banget Mana ada Fero Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Fina itu Akan mengkhianati aku Udah lah Dia bilang Dia mau setia sama aku Itu urusanmu Dan Perlu kamu ketahui Kesetiaan seseorang Bakal berubah dengan harta Dan saya mempunyai prinsip Harta Tahta Wanita Begitulah Kira-kira Bebas Tapi aku masih gak percaya Aku akan langsung nanya ke Fina Kamu gak perlu nanya Lebih baik Biar kamu tidak sakit hati ya Lebih baik kamu balik aja ke luar kota Gak usah kesini Gak usah pulang lagi Gak Aku harus mastiin ini semua Sebelum aku tahu Dari Fina nya langsung Aku gak akan percaya sama kamu Karena aku sudah percaya sama Fina Begitupun Fina akan percaya sama aku juga Kamu harus kasih pelajaran ya Kamu mulai nyolot ya Apa aneh Kamu punya masalah apa dengan aku Kenapa kamu sampai tendang-tendang atas aku Biar kamu tahu diri Kamu lebih baik pergi ke luar kota Jangan nginjak desamu lagi Kamu gak pantas di desain Firo Cukup ya Saya dari tadi sudah sabar Sudah sopan sama kamu Jangan pura-pura nginget tali sepatu kamu Kenapa? Kamu gak terima Juragan jopan mah Bebas bos Kalau kamu gak terima Pasangkan tali sepatuku nih Eh Firo Tolong hargai aku Selayaknya aku menghargai kamu Aku dari tadi Sudah baik sama kamu Aku sopan sama kamu Tapi kamu sedikitpun Dari tadi Tidak menghargai aku Dan tidak menghormatiku Aku salah apa terhadap kamu Sehingga-hingga kamu Melakukan ini terhadap aku Gak peduli Mau kamu dihargai Mau enggak Kalau kamu pengen dihargai Dengan juragan cupang ini Seharusnya kamu sujud Baru aku menghormatiku Nah sujud dulu Baru akan dihormati Sujud di kaki orang gaya Aku tidak akan sujud terhadapmu Yang aku sujudi Yang pertama Aku akan sujud kepada ketuhanku Dan yang kedua Aku akan sujud Di hadapan kedua orangtuaku Dan aku tidak sudih Sujud di hadapan kamu Kamu siapa Menyuruh aku Sujud di hadapan kamu Aku Aku itu orang Sukses Di masa muda Betul sekali Betul sekali Orang yang Banyak fansnya Banyak duitnya Dan Di hormati Jadinya Kamu gak perlu Menasehatin aku Per Aku mulai tadi Diam Cuma mau dengerin Curhatanmu Jika kamu ingin dihormati Orang lain Kamu itu harus menghormati Orang lain juga Aku mau menghormati Kamu bisa Tambah kaya Tidak Karena kamu tidak punya Apa-apa Mulai turun menurun Sampai tujuh Keturunan ini Yang terakhir Tetap aja Miskin Paham kan Mending kamu Balik lagi Balik kan Balik ke belakang Balik ke kampung Balik ke kampung Kita pulang Balik ke kota Eh Kamu kemana Kamu gak mau lihat Kenal port motorku yang Sangat keras Buat apa Aku ngalirin kamu Kamu jadi penonton aja Diam 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 Sini Dengerin Sini Kamu Angkat Oke Nih Per Aku punya motor Nih Taduk Nih 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 Gimana Bos Keren Nggak Hei Jangan lupa Pakai helm Jaga Keselamatanmu Kelakuan mereka Berdua Gak berubah-berubah Cuma demi Keselamatan mereka Sendiri Mereka gak jaga Biasanya pake helm Kek Eh Malah Enggak Malah ngangkat-ngangkat Motor lagi Oh iya Aku harus Tanya langsung Sama Vina Masalah tadi Yang Vero ucapkan Apa benar Vina sama Vero Jadian Aku harus langsung ke rumahnya Vina Moga-moga aja Vina ada di rumah Mas Ferry Mas Ferry Putri Ini Mas Ferry kan Ah Iya Oh Sini depan Put Wah Sini Sini Dek Wah Kamu tambah cantik ya Gimana kabar kamu Ini Mas Ferry kan Emang hantu Emang kamu sudah lupa Sama topi ini Iya Itu kan topi yang aku kasih dulu Oh Ternyata masih ingat Aku kira kamu sudah lupain aku Berapa ya 6 tahun lebih ya Ini bener Mas Ferry kan Iya deh Ini Mas Kenapa emangnya Aku gak bimbing kan Enggak Semua yang tercantik Eh Mas Ini beneran Mas Ferry Iya Mas 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 kemana aja sih Selama 6 tahun Aku gak pulang-pulang Ya aku kerja disana Dek Mas kerja apa Ada deh Ada pokoknya Nanti kamu Tau sendiri Nanti deh Kok main rahasia-rahsian sih Mas Oh iya Aku mau ke rumahnya Si Vina Vina Gak apa Udah pulang Iya aku sudah pulang Bagus Aku mau nanya Apa bener Kamu sama Vero Dateng-dateng Kamu nanya kayak gitu Maksudnya apa ke aku Enggak Tadi aku ketemu sama Vero Nah pas Vero bilang Kamu itu sama Vero Enggak kan Ya terus Kalau aku sama Vero Emangnya kenapa Kamu juga udah sama putri Dan buat kamu Kamu tuh ngapain pulang-pulang Masih cari aku Kok kamu kayak gitu Vinn Eh Kamu gak nungguin aku Vinn Eh Kamu tau dari mana Aku sama Vero Mungkin kamu tau Dari wanita ini Aku tau dari Vero Langsung Vinn Oh Ya ngapain Vero Aku nungguin kamu Udah jelas-jelas Ya 6 tahun Tanpa kabar Dan tanpa Ada kabar Satupun Kamu tuh gak pernah Kabarin aku Eh Vinn Kamu jangan marah-marah dong Yang salahkan kamu Kamu yang selingkuh Dari Mas Ferry Aku tuh bukannya selingkuh Tapi kamu mikir dong putri Berapa kali Aku harus bilang Kamu tuh mikir Secara jernih Aku gak mungkin ya Nih Tetep bertahan sama cowok Yang sudah 6 tahun Ninggalin aku Kamu pulang-pulang Ngapain Cuma bawa nih Kerdus kayak gini Kamu bawa petas kayak gini Buat apa sih Vero Vinal Kamu juga gak usah kayak gitu dong Benting-banting Barang orang Aku gak nyangka Kamu seperti itu Tapi ya memang Dari kemarin-kemarinnya Aku memang punya Prasangka terhadap kamu Kamu bakal melakukan Hal ini terhadap aku Aku kira kamu akan Setia terhadap aku Ternyata kamu sama Dengan wanita-wanita lain Di luar sana Eh Vero Emangnya kamu pikir aku Tipe-tipe cewek setia Enggak Ini juga tapi buat siap dari siapa Dari Putri Puas kamu Sayang Ada apa sayang Kenapa ngeliatin Vero kayak gitu Marah Gak percaya Ha? 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 Kamu ngapain disini Kamu Kamu mau pamitan lagi Ke Vina Aku butuh penjelasan dari kamu Fin Apa benar kamu sekarang Sama Vero Iya Aku sekarang sama Vero Nih aku nih Sama Vero Aku gandengan sama Vero Kenapa? Kamu mau marah Marah aja Eh Vin Kok kamu sampai Tandang-tandang segala sih Udah lah Put Kamu gak bisa belain Ini orang terus Ah Putri nih Berat nih Jadi wanita sok Pahlawan Eh ini wanita mulai tadi Jadi pahlawan terus nih Pahlawan kesiangan kamu Iya terus Emang kalian Emang kenapa sih Ada masalah sama kalian Masalah besar Kamu ngapain Bantu pria ini Ya terserah aku dong Emang apa ruginya Buat kalian Kalau aku bantuin mas Ferry Iya gak rugi Yang rugi itu nih Orang ini Yang sudah mau Dibodoh-bodohin Sama aku Dan selingkuh Sama Vero Udah Gak usah pegang aku ya Gak usah pegang aku Marah Kalian berdua Sudah kelewatan Terus Maunya kamu apa sekarang Sejujurnya Aku sih marah Terhadap kalian Kenapa bisa-bisanya Kalian Memperlakukan aku Seperti ini Tapi gak masalah Gak masalah Hei Gak ngomong Ngaduk ke orangnya Nih Oja kita Jangan belet potar Tapi gak masalah Kalian perlakukan aku Seperti ini Gak masalah Hanya karena masalah cinta Gak masalah Yang jadi permasalahan Kenapa kalian Harus bersifat kasar Terhadap aku Termasuk kamu Vero Kenapa Ven Memang sepantasnya Mangganya Jadi orang sukses Di masa muda Kamu tadi Nuduh aku Sebagai pencuri Tukang copet Apa itu semua Aku tadi Tidak bilang Nuduh aku Cuma Nyopet apa ya Vy Bener banget Emangnya Aku tanya nih Sekarang Mungkin Mungkin Sebenarnya Kamu ini siapa Tadi tidak ada Kata-kata mungkin Tadi kamu Menuduh aku Sebagai tuang copet Nah udah lah Kalau kamu sekarang Sukses Tunjukkan Kalau kamu Bekerja apa Sekarang Kalau kamu Sukses Ya minimal Beli motor Bener tuh Aku gak kerja Keluar kota Dapat motor Betul Sekarang Sekarang gini aja Kamu Kamu Mempermalukan Vero Di depan aku Padahal Vero gak mungkin Bilang kayak gitu Kamu disini tuh Kerja apa Kamu masih bawa Kayak gini Kardus kayak gini Aku bukan orang Seperti yang Vero tudukan Aku ini bukan Copet Bukan pencuri Asal kamu tau Pekerjaanku Terus apa Terabutan Iya Gak usah percaya Gak usah percaya Kamu panggil Disana gelang-gelang Kamu Kamu Bawa kardus Kayak gini Diam Kamu lihat Pekerjaanku ini Aku bukan Copet Sekarang Kamu lihat Ini adalah Pekerjaanku Ini adalah Kebanggaanku Sekarang Dan jangan-jangan Bilang aku Pencuri lagi ya Jadi Sebenernya aku Bukan mau nyelamping Kamu sama Vero Aku bisa jelasin Ya sudah Kalau kamu bahagia Sama Vero Silahkan Aku sudah sadar Kamu Bukan wanita Yang tepat Untuk aku Dan kamu Sekarang Bukan selera aku Udah Aku sanggup Kok nunggu 6 tahun Aku sanggup Udah Gak usah Sanggup-sanggupan Nungguin aku 6 tahun Sekarang sudah Bukti Nyatanya Vero ada di pinggir Kamu Dan kamu Sekarang sama Yang mana wanita Yang benar-benar Tulus padaku Yaitu putri Dia wanita Yang benar-benar Tulus terhadap aku Dia bukan pacar aku Kemarin-kemarinnya Tapi dia rela Menungguin aku Selamanya Dan kamu Selama ini Dimana Kamu sama Vero Tapi kan Kalau gini Aku nyesel Ketujuan Vero Lebih baik Kamu Aku tahu Penyesalan itu Tidak akan ada Di depan Penyesalan itu Adanya di belakang Makanya Sebelum kamu Berbuat Pikir matang-matang Aku dari tadi Sudah sopan Terhadap kalian Aku menggunakan Bahasa yang sopan Attitudeku yang benar Tapi kalian sedikit pun Tidak menghargai aku Oke Aku harap Masalah ini Selesai Sampai disini saja ya Semoga kalian berbahagia Aku lebih milih putri Daripada kamu Ini Vero Saya minta maaf Vero Aku bisa jelasin Aku bakal potosin Vero Di hadapan mak Vero Udah Oh iya Dan ingat Buang Kalian berdua ya Kalau berkendara Pakai motor Jangan ugal-ugalan Dan juga Pakai helm kamu Untuk melindungi Kepala kamu Sayangi nyawamu Paham kan? Paham Pak Makasih banyak Terima kasih Terima kasih Kamu Masih sempat-sempatnya Menasehatiin saya Sedangkan saya sudah ada Sudah Berbuat jahat Sama kamu Itu adalah tugasku Sebagai seorang polisi Untuk menasehati Masyarakat Untuk berkendara yang baik Ya udah Feri Feri maafin aku Feri Terima kasih 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 Terima kasih